Setelah melakukan pembantaian di berbagai desa di Jawa Barat, pemerintah pun melakukan penanggulangan pemberontakan DITI ini. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Strategi ini dilaksanakan dengan langkah pengepungan. Pemerintah tidak hanya mengerahkan TNI, tapi juga mengirimkan ribuan tenaga rakyat dalam operasi penumpasan DITI di Jawa Barat. Komposisinya, dalam setiap pos di Lereng Dunung terdiri dua para juri TNI didukung 8-10 rakyat. Jarak antar pos hanya beberapa meter, namun tetap mengelilingi basis DITI yang berada di puncak gunung. Setelah satu bulan pengepungan, banyak anggota DITI menyerah karena menderita kelaparan. Bahkan ada yang menyerah karena tidak kuat menghirup aroma ikan asin. Pasukan TNI dan rakyat semakin naik menuju puncak. Akhirnya setelah mendapat bocoran dari anggota yang menyerah, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartoswirio ditangkap di sebuah gubuk tua di Gunung Geber. Hal ini menjadi bukti rakyat Jawa Barat banyak yang menolak bergabung dengan DITI.